Ketum PSSI memohon pada Persija agar lepas pemain Timnas U20 Indonesia. Ketua Umum PSSI, Mohamad Iryawan memohon kepada Persija Jakarta untuk segera melepas pemainnya ke pemusatan latihan Timnas U20 Indonesia. Pelatih Timnas U20 Indonesia Sintayong memang memanggil sebanyak sembilan pemain Persija Jakarta. Namun, dari sembilan pemain Persija Jakarta masih ada empat yang belum bergabung dalam TC Timnas U20 Indonesia. Empat pemain tersebut yakni Mohamad Ferrari, Cahya Supriyadi, Alvrian Tioniko, dan Doni Tri Pamungkas. Tak hanya pemain Persija Jakarta saja yang belum bergabung. Tetapi, tiga pemain Persib Bandung juga belum dilepas ke skuad Garuda Nusantara yakni Kakang Rudianto, Roby Darwis, Ferdiansyah. Selain tujuh pemain tersebut, dua pemain lainnya yakni Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuateh juga belum bergabung. Hal ini karena kedua pemain tersebut lama ini bergabung dengan klub di Eropa. Pria yang akrab di Sapa Iwan Bule itu mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan komunikasi kepada klub terkait. Iwan Bule pun berharap pemain-pemain yang belum hadir bisa segera bergabung di TC Timnas U20 Indonesia dalam waktu dekat. Mantan Kapolda Metro Jaya itu mengatakan tim pelatih sudah membutuhkan pemain-pemain tersebut. Apalagi Timnas U20 Indonesia ini bakal tampil di Piala Asia U22 2023. Dengan begitu, diharapkan para pemain bisa menjalani persiapan secara maksimal. Sebab para pemain ini juga bakal tampil di Piala Dunia U22 2023 nantinya. Oleh karena itu, demi persiapan yang maksimal Iwan Bule memohon kepada klub agar berbesar hati melepas pemain ke Timnas Indonesia. Sementara itu, untuk Timnas U20 Indonesia ini bakal tampil di Piala Asia U20 pada 1 sampai 18 Maret tahun 2023. Hoki Caraka dan kawan-kawan ini direncanakan berangkat ke Uzbekistan pada akhir Februari tahun 2023. Setelah Piala Asia, skuad Garuda Nusantara harus langsung mempersiapkan diri menuju Piala Dunia U22 2023 di tanah air. Untuk Piala Dunia U22 2023 dijadwalkan bakal berlangsung pada 20 Mei-11 Juni mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!